Pemirsa seorang perempuan diduga memesan jasa ojek online untuk mengantarkan dan menguburkan janin yang digugurkannya di Ciwidei, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pengemudi ojol yang enggan melakukan perbuatan tersebut, kemudian melaporkannya ke polisi. Buah video viral menunjukkan seorang perempuan dibonceng ojek online membawa kantong plastik berwarna biru. Kantong plastik biru itu diduga berisi janin yang baru digugurkan wanita tersebut. Wanita tersebut diduga memesan jasa ojek online untuk mengantarkannya, bahkan meminta pengendara ojek untuk menguburkan janin yang dibawanya. Video viral itu ternyata benar. Pengendara ojol dalam video diminta untuk menguburkan janin yang dibawa perempuan tersebut. Namun pengendara ojol menolak dan melapor pada aparat berwenang. Peristiwa tersebut terjadi di Ciwidei, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di pertengahan jalan, sedia cerita gitu. Saya mau minta tolong, mau kuburin bayi gitu. Di tengah perjalanan saya ya sontak lah, kaget gitu. Yang lapor bukan saya sih. Yang lapor cuma teman. Teman yang lapor juga. Ya, dia gak tahu apa, saya cerita ke anak-anak, jadi teman yang. Perempuan tersebutlah diamankan dan diperiksa kepolisian. Janin yang dibawanya diduga berusia lima bulan dalam kandungan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, INews, melaporkan.